kemudian seminar yang ketiga yaitu tentang katolisitas supaya iman kekatolikan umat itu sungguh-sungguh kuat dan mengakar nanti akan diberikan oleh Bapak Uskop sendiri jadi Bapak Uskop berkenan untuk menyapa umat dengan memberikan pengajaran katakanlah tema tentang katolisitas selamat menikmati selamat menikmati orang beriman adalah cerdas orang cerdas belum tentu beriman lebih bagus beriman kenapa beriman tentu cerdas kenapa yang tidak kelihatan yang metafisika yang betul-betul dianggap enggak yang enggak kasat mata gitu ya tapi orang bisa tahu dan persis dan percaya dan menghidupkan pengharapannya ini pintar sekali loh ini orang-orang yang pintar kan hanya hitung-hitungan kayak matematika 2 x 2 4 hanya situ hanya hitung-hitungan rumus dan akhirnya mengatakan Tuhan enggak ada para ATS itu saya bisa menjelaskan Tuhan ada lebih daripada dikatakan Tuhan enggak ada kalau Tuhan enggak ada saya malah enggak nangkep tapi kalau Tuhan ada saya nangkep persis ini orang beriman yang paling tinggi Kristus makanya kalau ekaristi saya sampaikan ekaristi misal dengan uskup misal dengan romo misal dengan siapapun kalau ekaristi itu satu kesatuan dan saya yakin sekali jangan pilih-pilih romo jangan pilih-pilih pastur kalau sudah pilih-pilih nanti hati-hati terbeli tapi kalau sudah pilih-pilih sekali lagi menyingkirkan yang lain ini enggak membawa kedamaian tapi membawa kotak-kotak ini bukan Kristus nih semua pastur sama saja orang lemah juga dan Tuhan tidak menutup kelemahan manusia dosa manusia dengan sekali lagi dia hadir langsung penuh ketika roti dan anggur pada saat konsekrasi pada saat dia sudah ditabiskan dan boleh itu menggunakan kecuali sudah meninggalkannya dengan terang-terangan enggak bisa lagi berubah menjadi tubuh dan darah Kristus saya jamin tidak harus selalu kuantitasnya apalagi gedung-gedung atau kekayaan tertentu tidak cukup dengan itu sebenarnya mampukah kita untuk mau terlibat dan ingat loh ya hidup itu sekali lagi jangan hanya enak-enak saja hidup biasa nanti cari uang nanti ini untuk keluarga yuk mau perkaya dan persiapan enggak ada nilai rohaninya enggak ada bobot rohaninya itu bukan hidup loh enggak ada spiritualnya maka spiritualnya dengan cara apa? ke gereja sibuk-sibuk juga dengan yang disebut walaupun sekali lagi tidak penuh nanti kita meninggalkan keluarga lepas tanggung jawab enggak cari nafkah enggak cari apa-apa tapi saya sibuk di gereja itu enggak bener tapi juga sama kalau kita sudah sekali lagi sibuk dengan pekerjaan kita yuk kita ada kasih sesuatu bobot rohaninya yuk kita ke gereja yuk kita sibuk-sibuk untuk berbuat pelayanan berbuat kasih berbuat damai atau juga mulai belajar untuk mengampuni itu tingkat tertinggi yuk paling enggak kalau enggak bisa ngampuni minimal tobat tobat itu gratis cuma-cuma enggak bayar loh dan Tuhan ampuni yang kesalahan sebesar apapun sebanyak apapun diampuni terima kasih Oke terima kasih teman-teman multimedia dari Paroke Katedral berkaitan dengan kegiatan pada siang hari ini sungguh satu materi hari yang luar biasa yang beliau sampaikan Bapak Uskop sendiri bagi kami umat ini materi ini sungguh-sungguh sangat menguatkan supaya apa materi ini menjadikan pemahaman kita sebagai umat Katolik yang betul-betul memahami tentang Katolik apa yang disampaikan beliau mengutip dari apa yang ditulis oleh Monsenyor Sugiyo 100% Katolik 100% Indonesia ini mudah-mudahan menjadi pengertian bagi kita semuanya terlebih mempersiapkan untuk paroki bangun ini mudah-mudahan nanti kita semuanya bisa terlibat secara aktif untuk persiapan pendirian stasi bangun dan harapannya mudah-mudahan kita semuanya itu bisa ikut berkontribusi terhadap paroki bangun ini terima kasih perkenalkan nama saya Andreas Kristianto dari stasi kebasen luar biasa ya karena saya sendiri sepribadi untuk tentang katolisitas memang kurang memahami maksudnya tidak begitu mendalam ini menjadi suatu hal yang baru hal yang sangat untuk saya pribadi itu luar biasa jadi kita mengenal kekatolikan kita sebagai umat katolik itu seberapa jauh ternyata memang masih banyak yang harus digali dari situ selama ini juga Romo Heri sebagai pemangku sementara di stasi bangun sudah banyak melakukan banyak kegiatan salah satunya seminar ini terus untuk kaum mudanya juga sudah mulai banyak terlibat dalam setiap kegiatan yang diadakan oleh Romo Heri untuk perkembangan untuk menjadi suatu paroki yang baru kami dari stasi kebasen saya angkung dan ini wawan terima kasih untuk pada hari ini dalam acara seminar dan langsung dihadiri oleh Bapak Mensenyur Christopoulos untuk pesan dan kesannya sangat menarik bagi saya itu dan juga bisa menambah wawasan untuk semuanya dalam acara seminar hari ini dan ya bagi saya itu sangat luar biasa karena dihadiri langsung oleh Bapak Mensenyur untuk harapan ke depan khususnya untuk OMKnya semoga semakin solid terus sering mengadakan acara-acara setiap bulannya gitu nama saya Stefanus Rahmat Budiharsa saya tinggal di Wangon di stasi Santo Pascalis Wangon dan mendapat kepercayaan sebagai ketua stasi Santo Pascalis Wangon dari kesan-kesan saya pada saat pelaksanaan seminar tentang katalusitas dari Monsenyer Christopoulos Triharsono saya sangat senang sekali karena beliau dapat menyampaikan tentang berbagai macam tentang kekatolikan secara sederhana kemudian mengenai sekali dan itu yang sangat diharapkan sekali oleh umat yang dimana banyak umat yang tidak tahu tentang hal-hal tersebut ternyata beliau bisa memahami untuk bisa menyampaikan dengan kepada kami dengan bagus ini sangat-sangat kami harapkan sekali bagus sekali kemudian harapan dari ke depan terkait dengan seminar tadi kami berharap nanti seluruh umat baik yang ada di stasi Santo Pascalis Wangon maupun di stasi-stasi lain itu bisa mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari kemudian harapan saya terkait dengan rencana akan menjadi paroki paroki Wangon ini seperti harapan juga Monsenyer bahwa nanti gereja itu adalah umat gereja itu adalah orang-orang yang percaya kepada Kristus ini yang diperkuat bukan hanya sekedar gedungnya bukan hanya sekedar finansialnya dan sebagainya tetapi yang lebih utama itu adalah terkait dengan masalah bagaimana membangun iman umat harapan itu mudah-mudahan nanti dengan perjalanannya waktu paroki baru nanti yang akan terbentuk nanti bisa mewujudkan gereja yang sungguh-sungguh gereja demikian terima kasih 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 terima kasih